Intro Pasangan rongsokan dan karbitan Yusuf Legur Capresnya ibarat barang rongsokan Capresnya bagaikan barang karbitan Sebuah pasangan yang Struktur identitasnya dibangun Dari ornamen murni KKN Dan ketiadaan malu Sialnya NKRI selalu dipimpin Oleh orang-orang yang menjauhkan Rakyat dari cita-cita kemerdekaan Terlebih selama Satu dekade ini dimana Konstitusi dan demokrasi dibajak Hanya untuk mengubah penjahat menjadi pejabat Tampil seolah-olah Terhormat dan bermartabat Namun sesungguhnya Bermental dan berpilaku pecat Kapitalisme dan transaksional politik Telah mematikan nurani dan akal sehat Tergusur oleh sahawat kekuasaan Negara sebesar Indonesia Menjadi miris dan ironis Saat dikelola pemimpin berjiwa kerdil Kekayaan alam yang berlimpah Dirampok pengelola negara yang korup Sebagian lainnya Dihibakan kepada negara dan bangsa asing Malah undang-undang yang direkasa Juga tidak luput atas Nama investasi dan utang Rakyat semakin di eksploitasi Diperas dan direndahkan Kemanusiaannya Menjaga kesinambungan kekuasaan yang Distortif dan destruktif Rejim menjadi detaktor berbalut demokratis Pemerintahan terburuk Dan zolim sepanjang republik berdiri Merekayasa konstitusi Dengan tangan besi Pemilu dan pilpres menjadi pintu masuk Menuju kekuasaan politik dinasti Dan hegemoni oligarki Dari negara demokrasi Menuju monarki Dari religi Menuju liberalisasi Dan sekularisasi Apapun istilahnya Negeri ini Dikuasai rezim dinasti dan oligarki Seluruh sendi kehidupan masyarakat Diserahkan ke pemilik modal Dan aparat Memperkaya segelintir orang Sambil memiskinkan rakyat Menjadi watak pemerintahan yang represif Pilpres 2004 Yang harusnya menjadi momentum Sekaligus tonggak sejarah kepangkitan bangsa Tetap tidak luput dari anhasil rezim Hipokrit dan sakit Seolah-olah menjaga kesinambungan pembangunan Padahal sesungguhnya Memelihara kekuasaan berkepanjangan Pilpres 2004 Dibangun dengan konstruksi kecurangan KPU dan MK menjadi alat taktis Dan strategis kepentingan Rejim yang bulus dan picik Sebagian partai politik Birokrat dan politisi Menjadi ternak oligarki Institusi negara dan orang-orang pilihan Yang dirancang menjadi mulia Pada akhirnya Hanya mendiri tempat dan kumpulan Manusia haram jadah Pilpres 2004 Dibayangi setan dan monster Berwujud aparatur penyelengah negara Kontestasi Pilpres 2004 Yang ideanya Menampilkan figur pemimpin bersih Serta merta Diikuti capres-capres Yang tidak memiliki kelayakan Kapasitas dan integritas Hanya ada satu pasangan Yang memiliki rekam jejak Rekam karya dan rekam prestasi Yang mengusung perubahan Lainnya dibalut sederet persoalan Termasuk terlibat KKN dan kejahatan HAM Mereka melenggang tanpa malu Menjadi simbol keboblokan Penyerangkan negara Lebih menghina Merendahkan ada paslon Yang memaksakan kehendak Dengan merekiasa konstitusi Mereka ada Barang rongsokan dan karpitan Rongsokan Karena ambisi dan haus kekuasaan Meski berulang-ulang gagal Mendapatkan mandat rakyat Rakyat a priori Terhadap capres permanen Dan identik dengan kejahatan HAM Dan terkenal sebagai penjilat puluh itu Pasangan cawapres tidak lebih sebagai anak Mami Kasian Dia karena terlalu dipaksakan Dan menjadi korban ambisi Sekaligus sahwat kekuasaan orang tuanya Kasian Cawapres yang masih Bau kencuri politik Betapa berat Beban hidupnya Karena Kejoliman orang tuanya Sampai-sampai Salah Menyebut asam folat Menjadi asam sulfat Terasa menggelikan Mereka mengkambanyakan Kebaikan untuk Ayat Negara dan bangsa Indonesia Seperti Malik Menyirak-maling Bagaikan berkaca Pada cermin retak Begitulah adanya Kontestasi Pilpres 2004 Menyembul pasangan Rongsokan dan karpitan Astagfirullahaladzim Ingat Umur tidak selamanya permanen Jangan turuti kemauan duniawi Tergadaan Berani malu Berani asusila Dan berani amoral Agar bisa tampil Di negara yang sakit Yang sebagian juga Karena olahnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton